Assalamualaikum teman-teman sahabat survei Jumpa lagi tepang D di kanan survei dan pemerintahan Kita masih akan melanjutkan tutorial belajar survei bagian keempat Cara membuat survei 3D dan overlay petani Oke teman-teman kita langsung saja menuju layar monitor Selamat menikmati Oke teman-teman kita langsung saja disini saya masih menggunakan server 13 Untuk membuat 3D surface kita bisa menuju ke map di menu bar Kemudian kita pilih new Lalu disini ada 2 pilihan 3D wireframe dan juga 3D surface Kita pilih 3D wireframe Kemudian berikutnya kita pilih juga disini file grid yang pernah kita buat di tutorial sebelumnya Lalu kita pilih open Nah inilah tampilan dari 3D wireframe Kemudian kita menuju ke properties manager Disini kita juga bisa mengaktifkan untuk garis X maupun garis Y Atau seperti tadi kita hanya menampilkan garis untuk jetnya saja atau ketinggian saja Nah seperti ini untuk melihat posisi yang diinginkan kita bisa menggunakan trackball disini Lalu kita putar Lalu berikutnya untuk 3D surface kita bisa menuju ke toolbar disini ada new 3D surface Atau kita kembali ke menu map di menu bar Kemudian kita pilih new lalu kita pilih disini 3D surface Lalu kita pilih kembali file grid yang sama Kemudian kita pilih open Kita coba pisahkan terlebih dahulu Nah inilah tampilan dari 3D surface Kita bisa edit juga di property manager Misalnya disini Kita ganti untuk gradasi warna Misalnya disini Kita gunakan Lentu Kemudian untuk Base nya kita bisa checklist disini Di kotak show base Lalu untuk warnanya kita juga bisa ganti Kita gunakan disini misalnya warna coklat Nah untuk overlay peta Antara peta 3D surface Dan juga peta contour 2 dimensi Kita aktifkan terlebih dahulu Untuk peta contour 2 dimensi Kita klik salah satu gambar yang akan kita overlay disini 3D surface misalnya Kemudian kita tekan shift di tombol keyboard Lalu kita pilih peta contour 2 dimensi Untuk overlay peta kita bisa menuju ke map di menu bar Kemudian kita pilih disini Kemudian kita pilih disini overlay map Nah seperti ini tampilan hasil overlay peta Untuk melihat tampilan lebih jelas kita bisa gunakan lagi trackball di toolbar Kemudian kita putar sesuai arah yang kita inginkan Misalnya seperti ini Atau seperti ini Nah untuk memisahkan kembali peta hasil overlay ini kita matikan terlebih dahulu untuk trackball Kemudian kita klik lagi disini Lalu kita pilih map di menu bar Kemudian kita pilih disini break apart layer Kita pindahkan lagi disini Nah kemudian untuk menyentuhkannya kembali Seperti tadi kita tekan shift di keyboard Kemudian kita klik lagi di peta contour 2 dimensi Sehingga dua gambar ini terselek Untuk overlay peta kita kembali ke menu map Kemudian overlay map Nah demikian teman-teman untuk tutorial kali ini Belajar surper bagian keempat Cara membuat 3D surface dan overlay peta Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like siapa depan-tepan komentarnya ya Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini Salam Surpay Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!